Untuk setiap... Untuk setiap... Untuk setiap... Kak Ute, Kak Ute. Aduh, mau cerita sedikit dong Kak. Kemarin tuh saya disamperin tuh sama orang tua anak. Katanya anaknya di rumah gak mau dengaran. Terus katanya disuruh apa-apa. Gak mau, Kak. Anaknya bilang, ah bener kok gitu. Jadi anak-anaknya gak mau dengaran sama orang tuanya. Nah kira-kira... Dari... Kak Ute nih... Ada gak ilustrasi atau permainan untuk... Mengajarkan anak-anak untuk dengaran, Kak? Hmm... Ini pas banget nih, Kak. Saya lagi juga persiapan nih, Kak. Aku punya... Ilustrasi dalam bentuk permainan. Ini akan bantu kakak-kakak semua... Untuk menerangkan kepada anak-anak bagaimana... Mereka untuk taat dan tidak melakukan dosa, Kak. Oh, oke. Nama permainannya adalah... Kenai Sasaran. Oke, pertama kita butuh yang namanya kotak ukuran sedang, Kak. Seperti ini tuh cukup? Cukup ya. Cukup. Kemudian kita perlu 8 kantong plastik kecil. Seperti ini. Dan juga kita perlu yang namanya pasir, juga bisa beras, jagung, kerikil kecil. Tanah juga bisa, Kak. Itu macam-macam. Ya, itu untuk dimasukkan ke dalam plastik seperti ini. Ya. Dimasukkan ke sini. Jadinya kayak gini nih kira-kira nih, Kak. Oke. Jadi... Dimasukkan ke kantong-kantong seperti ini. Tujuannya apa, Kak? Untuk masukkan itu? Ini untuk anak-anak akan menjadikannya menjadi alat lempar untuk masuk ke dalam kotak. Oh, begitu. Oke, siap. Terus apa lagi, Kak? Lalu kita juga perlu yang namanya gunting atau kupon cutter dan spidol, Kak. Untuk tambahannya. Nah, pertama-tama kita siapin dulu ya kantong-kantongnya ya. Siap. Dari 8 tadi kita isi semua, Kak. Ini kan ada yang belum? Tapi ini saya udah bawain cantanya. Kemudian kita akan buat lubang di atas kotak dengan diameter 15 cm. Oke, 15 cm. Jadi dibuat lingkaran ya. Setelah itu tuliskan kata firman dan kata Tuhan di sekitar lingkaran. Di sekitar lingkaran. Oke, siap. Ya, sudah selesai, Kak, kotaknya. Tunggu, masih ada satu yang harus kita lakukan, Kak. Apa tuh? Kita mau ajak anak-anak untuk mengucapkan kembali super kebenaran dari pelajaran kita hari ini. Apa, Kak? Yaitu ketaatan menuntun kepada berkat. Ketaatan menuntun kepada berkat. Ah, betul. Siap. Setelah itu sekali lagi nih, Kak. Apa tuh? Kita mau ajak anak-anak membaca firman Tuhan dari Yaakobus 4 ayat 17. Kak Victor coba boleh baca. Oh iya. Oke, ini ada alkitabnya. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hmm. Hmm, jadi dalam artian sebenarnya nih, Kak, kalau dosa itu adalah tidak tepat sasaran ya. Iya. Jadi, umpamanya tuh kalau kita melempar sesuatu, terus tidak kena sasarannya, berarti? Dosa. Dosa. Oke, Kak. Nah, kasih waktu anak-anak untuk merenungkan firman ini, lalu setelah itu baru, Kak, kita mulai permainan serunya. Oke, siap. Nah, kita akan bagi kelas menjadi dua kelompok nih, Kak. Masing-masing kelompok akan mendapatkan empat kantong. Nah, setiap anak akan mendapatkan giliran satu kali untuk mengenai sasaran, kotak sasaran tadi. Nah, kita akan coba untuk Kak Victor melakukan pelemparan yang pertama ya, Kak. Ayo, Kak. Siap. Coba dulu, Kak. Oke. Oh, belum berhasil. Karena belum berhasil di percobaan yang pertama, kita minta anak untuk mendekat. Baju beberapa langkah, Kak Victor. Ya. Siap untuk percobaan yang kedua. Silahkan, Kak Victor. Hei. Nah, masuk. Karena sudah masuk, Kak. Nah, anak-anak bisa bergantian, Kak. Dengan apa yang berikutnya. Hmm. Tapi nih ya, Kak. Kalau misalnya dalam percobaan yang pertama dan kedua gagal, anak-anak boleh mendekat beberapa langkah lagi. Siap. Silahkan, Kak Victor. Ya. Wah. Sekali lagi, karena ada empat kantong jadi bisa maju. Oke, kita coba. Yes. Oke, mantap. Masuk. Nah, Kak. Tim pertama yang berhasil menyelesaikan lemparan dan mengenai sasaran seluruh anggotanya. Itu adalah pemenangnya, Kak. Gimana, Kak Fik? Permainannya? Sederhana sih, Kak. Tapi nggak gampang juga ya. Nggak mudah gitu. Maksudnya, kalau kita lempar, kadang masuk, kadang meleset. Kayak gitu. Kadang pada lemparan pertama, bisa kena target. Iya, kena sasaran. Kadang juga enggak, Kak. Hmm. Gitu. Nah, sama juga kayak kayak hidup kita ya. Asyik. Sekeras apapun kita berusaha, pasti selalu aja ada godaan yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa, Kak. Asyik. Iya sih. Tapi, Kak Victor ya. Tuhan itu kan nggak pernah gagal. Iya. Tuhan juga nggak pernah salah. Dan dia selalu tahu yang terbaik buat kita, Kak. Tugas kita adalah sebagai anak Tuhan nih, adalah taat. Dan biarkan Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kita. Asyik. Nah, semoga permainan ini bisa membantu anak-anak untuk memahami apa itu artinya ketaatan. Dan juga Kakak-kakak, jangan lupa untuk like dan subscribe Youtube channel dari Superbook Indonesia untuk mendapatkan update-update terbaru dari kita semua. Yes. Itu aja kali, Kak, ya. Tuhan berkati. Bye. Bye.